Intro Stasiun orang gila apaan itu? Stress, kurang kerjaan, dasar pengangguran Mungkin ini sebagian pendapat lo tentang stasiun orang gila Bener kagak? Brai, gue kasih tau lo ya Gue mau stress, mau gila Lo mau bilang gue pengangguran Lo dengerin nih ya Gini brai Gue dan temen-temen di stasiun orang gila Semuanya orang-orang easy going Kalau kata Bang Mahmud Mau ada masalah, mau kagak Gue bawa happy Nah lo gimana? Ditinggal pacar 2 hari Nangisnya 40 malam Banyak hutang Bikin status sedih Ditolak gebetan Nyari dukun beranak Jadi siapa yang stress brai? Lo apa gue? Gue kasih tau sama lo semua ya bre Robert Greene pernah berkata And the sky wireless and wireless system wireless stage And the sky wireless stage of the station Artinya Hidup itu terlalu indah buat dibawa stress Galau Yang ujung-ujungnya putus asa Nyari tali terus gantung diri Kenapa lo gak coba kayak gue Orang yang lo katain ini nih Nih Orang tampan yang lo katain ini nih Bawa asik Gokil Happy Lo buka hp Terus Lo buka channel SOG Anjir Gue jadi promo Kagak ada di script Kagak ada di script Masur gue Jangan Jangan lo salurin kegalauan lo di media sosial Nah lo liat masjid lo Kalo subuh Subnya cuma setengah baris Atau gereja lo Tiap kebaktian sepi Datengin brai Jangan lo curhat di medsos Lo pikir kalo lo banyak masalah Terus curhat di medsos Banyak yang kesian gitu Kagak brai Lo tau Yang baca postingan lo di medsos itu Cuman dua golongan Yang pertama Golongan yang enek Yang kedua Ngakak Anehnya Kalo ada orang posting happy di medsos Lo katain Kurang kerjaan Stress Postingan kagak faedah Apaan tuh Kagak jelas Terus Lo ngatain Orang yang happy di medsos itu kurang kerjaan Mendingan orang gila kayak gue brai Daripada stress kayak lo Jadi sebelum ngejudge orang Mendingan kita ngaca barang-barang yuk ah John Esther pernah berkata Yang artinya Kagak ada Udah gitu dulu ya Gue mau nyiram jamban Pas gue habis kejamban tadi Pas gue lagi boker Gue dapet kesimpulan brai Ketika lo ada masalah Jangan pernah Lo share masalah lo itu di sosmed Karena gak semua orang di sosmed itu simpati sama lo Ada sebagian hater lo di sosmed brai Lebih baik kalo lo udah masalah Lo datengin tuh masjid Lo datengin altar gereja lo Vihara lo Tempat ibadah lo Lo curhat sama Tuhan brai Bukan curhat ke sosial media Karena kalo lo curhat ke sosial media Lo gak bakal dapet solusi Yang ada lo ngebongkar aib lo sendiri Masalah lo sendiri Dan semua orang bakal tau masalah lo brai Dari gue cukup sekian dulu Sampai jumpa di video selanjutnya ya Jangan lupa subscribe Subscribe ya Jangan lupa subscribe Jangan lupa subscribe